Setelah berlangsung 2 jam lebih, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, bersama anggota DPRD lainnya akhirnya menjumpai para mahasiswa yang menggelar aksi demo. Viven bersama beberapa anggota DPRD Bintan tampak ikut duduk di saat para mahasiswa duduk mendengarkan tanggapan daripada pihak DPRD Bintan. Para mahasiswa pun meminta agar bisa masuk ke kawasan DPRD Bintan tanpa dibatasi kawat berduri. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Batam, Alfandi Simamora yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Alfandi. Baik rekan May, terima kasih atas waktu. Silahkan rekan Fandi dengan laporan Anda. Baik rekan May, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan terkait aksi demo yang dilakukan ratusan mahasiswa Stein Sultan Abdurrahman Provinsi Kepri pada Senin kemarin. Di mana pada aksi itu para mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bintan sekitar pukul 10 kurang. Di mana para pendemo tampak langsung merapatkan barisan saat itu untuk masuk ke dalam kawasan kantor DPRD Kabupaten Bintan. Aksi itu merupakan salah satu bentuk protes mahasiswa terkait kenaikan BBM di Indonesia. Sehingga mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bintan untuk menyampaikan beberapa poin terkait penolakan BBM kepada DPRD Kabupaten Bintan. Baik tribunus untuk beberapa poin tersebut yang disampaikan para mahasiswa itu langsung ditangkapi daripada DPRD Bintan. Di mana Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan Bintan dan bersama sejumlah anggota DPRD juga langsung mendatangi para mahasiswa dan mendengarkan beberapa poin yang merupakan tuntutan daripada mahasiswa saat demo kemarin berlangsung. Di saat aksi demo itu Wakil Rakyat juga duduk bersama dengan para mahasiswa saat itu di mana saat itu mahasiswa menyampaikan ada tiga poin tuntutan. Yang pertama mendesak DPRD Bintan untuk menyampaikan tuntutan aksi terkait penolakan harga BBM dan memberantas mafia migas serta memberantas penimbunan BBM bersubsidi. Yang kedua mendesak pemerintah untuk merealisasi subsidi agar tepat sasaran dan meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Dan yang ketiga poin yang ketiga meminta DPRD Bintan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar di Kabupaten Bintan. Tiga poin ini sudah ditandakan tangani oleh DPRD Kabupaten Bintan yang dilakukan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti. Dan disaksikan langsung para mahasiswa di lokasi aksi demo kemarin. Demikian rekan me. Terima kasih telah menonton!